Pemirsa sejumlah tenda tempat pemungutan suara Pilkada Sumenap, Jawa Timur roboh di terjang angin kencang. Petugas KPPS berusaha mengamankan kotak suara dan logistik lainnya. Rekaman video amatir ini memperlihatkan sejumlah tempat pemungutan suara di Sumenap, Jawa Timur roboh di terpahu jendras yang disertai angin kencang. Petugas KPPS berusaha mengamankan kotak suara dan logistik Pilkada. Sejumlah TPS dialihkan ke rumah warga agar pemungutan suara pemilihan bupati dan wakil bupati di Sumenap tetap berlangsung. Bupati Sumenap yang memantau sejumlah TPS mengatakan cuaca buruk berakibat pada rendahnya jumlah kehadiran pemilik. Tentu saja belum bisa dipelahuasi sejarah keseluruhan karena memang kami belum semua masuk. Masuk melakukan secara sejumlah tetap yang untuk sementara dia berjalan walaupun tidak tidak apa ya, yang hadir tidak banyak yang kita harapkan. Dari Sumenap kita menuju ke Tanggerang Selatan, Pemirsa, di mana pasangan Benyamin Dafni Pilar Sagaisan unggul sementara di Pilkada Tanggerang Selatan versi hitung cepat. Pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat, data yang masuk sebesar 52,30 persen. Hasil hitung cepat Pilkada Kota Tanggerang Selatan yang diikuti tiga pasangan, pasangan Benyamin Dafni Pilar Sagaisan unggul sementara dengan perlahan 42,25 persen pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat. Hitung cepat ini dirilis Foxpol Center Research and Consulting. Sementara pasangan Muhammad Saraswati Rahayu memperoleh 34,16 persen dan pasangan Siti Nur Azizah Ruhama Ben memperoleh 23,58 persen suara. Hasil hitung cepat, bukan hasil resmi KPU. KPU akan menghitung berjenjang untuk menetapkan pemenang Pilkada Serentak 2020. Dan Pak Bersa saat ini kita langsung saja bergabung ke rumah pemenangan Gibran Teguh yang saat ini memang unggul dalam versi hitung cepat. Terima kasih. 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 secara umum Bilkada di Solo ini sudah berjalan lancar aman antusiasma warga untuk datang ke CPS juga cukup baik yang jelas untuk seluruh darang KPU Bawadlu dan juga TNI Polri sehingga acara pemungutan suara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar itu yang paling penting oke monggo silahkan langsung tanya jawabannya ya mas terkait hasil ini kan di bawah dari target ya yang penting itu kita tidak bicara angka lagi ya mas yang penting itu warga Solo sehat semua pilkadanya berjalan dengan lancar dan aman kalau masalah angka kalau masalah angka angka itu urusan belakangan saya pun juga tidak harus menangkala pun itu urusan belakangan yang penting warganya sehat semua pilkada berjalan dengan aman dan panjang itu saja yang paling prioritas dari saya terima kasih terima kasih bila mana hasilnya sudah maksimal maka ya inilah yang harus kita terima yang penting tidak ada klaster pilkada jadi sampaikan Mas Ibran jangan sampai ada klaster pilkada KPU sudah memberi jeda waktu bagaimana kehadiran pemilihan dan pada waktu kami datangnya objek itu juga saya hanya hanya 4-5 orang saja artinya memang waktu itu sudah memberi kesempatan tidak ada kerumunan nah maka dari itu biarpun masih ada warga yang belum menggunakan haknya untuk berdemokrasi saya kira haknya mereka tetapi sekali lagi kewajibannya tim pemenangan Mas Ibran Teguh ini supaya rekan-rekan yang bekerja ini sudah bersungguh-sungguh untuk menghadirkan masyarakat berbondong-bondong datang ke TPN yang kedua ya misalnya ini waktu disampaikan Mas Ibran dalam diskusi-diskusi itu kan antara 85-92 prosen kami masih ingin karena ini masih ada 200-an yang belum masuk paling tidak 8-9 prosen lah kita nanti mungkin bisa akan kita peroleh saya kira itu yang penting ya angka-angka pasti akan kami evaluasi tapi sekali lagi yang penting pil kadanya aman lancar itu yang paling penting untuk saat ini belum tapi saya dan Pak Teguh akan ini berencana untuk soan juga Pak Bagio dan Pak Supardo ya apabila beliau berdua sudah agak logat biar bagaimanapun ini sudah selesai tidak ada kubu-kubuan lagi semuanya warga Solo bahu-membahu untuk membangun Solo untuk lebih baik lagi ke depan Mas Gibran dan Pak Teguh ini kan secara pilpan pun sudah unggul begitu nah nanti ketika secara resmi KPU menyatakan menang begitu program terdekat itu sebenarnya seperti apa sih kalau dilihat kan rangkul anak muda membuat anak muda lebih kreatif begitu ini kan juga milenial begitu jam milenial seperti apa sih nanti program terdekatnya Mas Gibran Pak ya kalau program prioritas kan sudah saya sampaikan pada waktu debat pertama dan debat kedua yang jelas bukan hanya anak-anak muda saja yang kami sentuh tapi semua warga Solo saya sudah-sudah sering memaparkan sekarang itu tantangan Solo ke depan itu ada dua tantangan yang ada di depan mata itu ya jelas ini adalah masalah COVID kalau COVID kita bicara masalah kesehatan dan ekonomi makanya pada waktu debat kemarin saya juga sering selalu mengulang-ulang masalah persepatan pemulihan ekonomi di kota Solo jadi itu programnya nanti otomatis akan merangkul semua yang anak-anak muda semua UMKM juga kami rangkul jadi Mbak Nisha mas akan memenangkan kepada dan kebukti pada hari ini meskipun masih hasil terjepat mas Gibran dan mas Tegus sendiri bagaimana kemudian memaknai kemenangan pada hari ini dan juga nanti kalau nanti sudah jelas hasilnya dari apakah nanti ketika menjabat sudah ada pembagian tugasnya mas Mbak Tegu yang lebih banyak administrasi atau seperti apa mas sekolah kerjasama di antara mas dan juga Mbak Tegu itu nanti dululah yang penting sekarang nanti dalam bulan-bulan ke depan saya dan Mbak Tegu akan melakukan komunikasi intensif bersinergi dengan Pak Rudi Pak Purnomo selaku wali kota dan wakil wali kota Solo yang jelas nanti kita ingin proses transisinya nanti berjalan dengan lancar apalagi program-program yang sudah berjalan sekarang terutama untuk pemulihan ekonomi dan juga penanganan COVID jadi nanti kami akan melakukan komunikasi intensif dengan Pak Rudi dan Pak Purnomo dan ya itu tadi yang saya bilang tadi yang paling utama adalah percepatan pemulihan ekonomi dan pemulihan kesehatan dan sekali lagi ini masih quick count kita tetap menunggu hasil resmi dari KPU dan juga sudah saya garis bawahi semua pendukung-pendukung yang ada di luar tanah hari ini tidak ada selebrasi sama sekali ini kita masih ada di tengah pandemi jadi tidak ada selebrasi saya pun dalam beberapa hari minggu ke depan juga akan kembali lagi pelusukan saya akan tetap turun ke warga untuk melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan seperti biasa yaitu pembagian masker pembagian vitamin dan lain-lain jadi kami akan tetap turun ke warga untuk membantu Pak Waliko tahu untuk ini apa meringankan beban warga terutama di tengah pandemi seperti ini Pertanyaan terakhir dengan perolehan sekarang sudah 85,14% apakah Mas Gidan dan Pak Teguh sendiri sudah puas dengan hasil ini dan bagaimana melihat antusiasme masyarakat di Surakarta dalam melakukan pemilihan artinya juga dari menerapkan protokol kesehatan saat berada di DPS sekali lagi angka-angka itu urusan belakangan yang penting pilkadanya lancar aman dan juga di tiap-tiap TPS tadi saya ngecek ke beberapa TPS ini sudah menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat ada tempat cuci tangan ada ya setiap pemilik diberikan hand glove ini saya rasa cukup baik sekali yang penting pilkadanya aman lancar itu yang paling prioritas dari kami urusan angka-angka ya otomatis nanti akan kami evaluasi yang penting warganya sehat semua yang penting juga angka partisipasi publik untuk datang ke DPS juga cukup baik biar bagaimanapun pasti nanti banyak yang kami evaluasi ya Pak Tegu ya karena biar bagaimanapun ini pilkada di tengah pandemi pasti ada ya ada hal-hal yang tidak bisa kita prediksi lah tapi nanti akan kami evaluasi lagi yang penting pilkadanya aman dan pancar itu saja oke terima kasih terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa saat ini sejumlah wilayah telah mengumumkan hasil dari hitung cepat yang sudah menyatakan ada sejumlah pasangan calon pemimpin daerah yang memenangkan versi hitung cepat kami sudah terhubung dengan Rai Rangkuti Direktur Lingkar Madani untuk membahas terkait dengan pilkada serentak 2020 dan penyelenggarannya hari ini meski dilakukan di masa pandemi selamat sore Pak Rai Rangkuti selamat sore baik Pak Rai Rangkuti sebelum kita bincang-bincang kami harus jeda terlebih dahulu dan pemirsaan sore akan kembali usaha jeda selamat menikmati